Kita coba blender sekarang Oke, gue blender lama nih Udah deh, udah deh Halo guys, gue Kohar dari Koharotv Dan di video kali ini kita akan bereksperimen Mentos di blender Lalu dimasukin ke Coca-Cola Untuk percobaan yang pertama, gue akan coba Memblender mentos ini, kesini ya, di blender Tapi ini sebetulnya shaker sih, bukan blender Tapi ya, intinya sama lah ya Nanti setelah udah jadi serbuk halus, gue akan tuang Coca-Cola-nya Kedalam blender ini, kita lihat reaksinya Oke guys, kita akan melakukan 4 percobaan Jadi pertama, mentosnya akan gue blender Lalu gue tuang Coca-Cola Terus yang kedua, kita blender juga mentosnya Lalu bubuk mentosnya kita tuang ke Coca-Cola Lalu yang ketiga, kita akan memasukkan mentos ini Kedalam balon Jadi udah di blender, gue masukin dalam balon Lalu balonnya dimasukin ke Coca-Cola Lalu kita balik, kita lihat reaksinya yang kayak apa ya Oke, kita akan lalu percobaan pertama Oke, gue akan coba dulu satu mentos Gue masukin ke dalam shaker ini Atau blender, dan kita coba lihat ya Apakah bisa ancur mentosnya? Satu ya Dan gue akan coba Tiga, dua, satu Wow Ini ngerusak blendernya nggak ya? Ngerusak ya Bunyinya keras banget Wah Wah, jadi banyak yang dibawah guys Oke, kita coba masukin semuanya nih sekarang ya Hmm, bau mentosnya kerasa banget jadinya Kita coba blender sekarang Suaranya Oke, ini bakal gue tekan terus ya Tiga, dua, satu Wih, berhasil guys Berhasil jadi bubuk Oke, ini yang pertama Gue akan coba dulu Bukan bubuknya yang dimasukin ke Coca-Cola Tapi Coca-Cola yang dimasukin ke dalam blender Kita lihat reaksinya kayak apa ya Ini Coca-Cola berapa mili nih? 390 ml Ini dugaan gue sih nggak bakal muncrat ya Karena ini kan penampangnya silinder gitu loh Nggak mengkerucut di atasnya Jadi dugaan gue paling cuma sampai ke atas ini doang Oke, ini gue akan tuang Tiga, dua, satu Hop, hop, turun Oh, ternyata bener guys ya Nggak muncrat banget dia Ini bakal gue shake lagi nih Tiga, dua, satu Wow Wow, jadi banyak ininya Banyak serpian-serpian mentosnya Oh, tumpah Oke, gue blender lama nih Wow, becek Waduh, tumpah, tumpah, tumpah Jadi ada begini aja Ini, lihat deh Nggak apa tuh ya Bauen mentosnya kuat banget Ini bauen mentosnya kuat banget Oke, gue bakal cobain sedikit aja ya Gue nggak mau nyobain banyak-banyak Karena gue nggak kuat Yang manis-manis ada soda-soda gitu Enak Nice Enak beneran Coca-Cola tapi ada mint-nya gitu loh Seger Manis banget apinya Jangan banyak-banyak ini Rasanya manis banget Terus ada pahit-pahitnya gitu Entah dari mint-nya kali ya Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua ya Percobaan yang kedua ini Mentosnya bakal kita jaliin bubuk lagi Dan bubuknya kita masukin ke botol Coca-Cola Dan kita bakal nyobain di lapangan Nggak nyobain di sini Karena kalau nyobain di sini Pasti nanti muncrat Nggak tembok lagi Dan ini bakal gue bersihin dulu Oke guys, ini udah gue keringin Dan tadi minuman yang tadi itu Itu selain rasanya manis banget Terus ada pahitnya Dan setelah gue minum itu Napos gue jadi kayak agak sesek gitu loh Kayak rongga paru-parunya kayak menyempit Karena saking mint-nya kali ya Nggak gue doang yang nyobain Tadi ponakan gue sama temen gue juga nyobain Ya rasanya kayak gitu ya Kayak jadi kayak agak sesek napos ya Iya, jadi kalian jangan nyobain deh Bahaya Oke, ini kita bakal blender lagi Mentos ini Dan dua mentos ya Jadi satu buat langsung gue masukin ke Coca-Cola Satu lagi buat gue taruh ke balon Nah ini yang ini nggak gue blender Tapi taruh ke balon juga Kita lihat nanti kayak apa ya Oke, ini bakal gue blender Oke, ini bakal gue blender 3, 2, 1 Oke Oke, ini udah jadi serbuk halus Dan ini bakal gue taruh ke kertas dulu ya Gue taruh ke kertas ini Jadi nanti ini gue bawa ke bawahnya di dalam kertas aja Biar nggak ribet Banyak ya Oke, mudah-mudahan nanti bisa nih Dimasukin Jadi kertas ini bakal jadi kayak semacam corong ya Tekuk gini nanti buat dimasukin ke mentosnya Sekarang mentos yang kedua yang bakal gue Kalau gue blender juga 3, 2, 1 Sudah di blender Kita tuang dulu ke dalam kertas Sudah Sekarang mari kita ke lapangan Dan kita bakal coba memasukkan Serbuk-serbuk mentos ini ke dalam Coca-Cola Yuk mari Oke guys Ini sekarang gue udah di bawah ya Dari lapangan Dan ini Mentosnya Yang tadi serbuk Kenapa jadi kayak begini? Gak jadi serbuk Ini gimana cara gue ininya Jadi Aduh Jadi bener Yaudah ini kita coba aja ya Masukin begini ya Cemplungin gitu loh Oke Ini mentosnya bakal gue coba Jadiin batang gitu ya Gue jadiin batang Biar nanti bisa langsung gue masukin Semua sekaligus Kita lihat bakal jadi kayak apa Oke ini bakal gue ininin dulu nih Bentuknya tai Kayak aku Jadi Ya oke Oke guys Ini mentosnya udah jadi kayak Pup Kayak ee anak kecil Dan ini Coca-Cola nya bakal gue buka Kita bakal masukkan Pup mentos ini Ke dalam Coca-Cola Oke siap ya Ternyata Hasilnya Biasa aja Jadi gini nih guys Tuh Bereaksi sih mentosnya Cuma gak muncrat Ada pup di dalam Coca-Cola Gue tadi tuh berharap hasilnya tuh kayak Gitu loh Ternyata enggak Mengecewakan hasilnya Tuh Jadi begini guys Kita coba buka Ininya mereknya Ini dia Jadinya begini Yaudah kita lanjut ke mentosnya Ditaruh di balon Oke ini sekarang mentosnya bakal gue taruh ke dalam balon Tapi bukan mentos yang di blender ya Jadi di mentos yang masih utuh Bakal gue taruh ke dalam balon Satu persatu Ini udah ada satu Dua Lima Aduh kok susah ya Tujuh Dua belas Ini udah ada empat belas mentos Di dalam balon ini ya Dan ini balonnya bakal gue taruh ke Coca-Cola Oke ini udah gue taruh ke Coca-Cola Dan ini bakal gue balik Tiga Dua Satu Gak bisa guys Gak bisa guys Mulut balonnya kekecilan ternyata Mentosnya nyangkut Wow Tuh Tuh Wow 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 Ya Liat tuh Liat tuh Kita tuangin aja sekalian Wow Tuh Balonnya jadi Berkembang Dengan larutan mentos dan cola ini Segini doang balonnya jadinya Gak gede-gede banget ternyata Oke Ini jadi kayak gini Dan sekarang kita coba yang mentos yang udah di blender Apakah bakal jadi sebesar ini juga balonnya Oke Ini mentos yang udah di blender Jadi begini nih Jadi kayak sabun 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 Ini balonnya Balon kosong Dan ini Mana mau hujan lagi Wah mau hujan Wah mau hujan guys Kita pindah tempat dulu Karena hujan Jadi kita balik lagi ke atas ya Kita coba disini aja Karena ini kayaknya Kan gak bakal muncrat-muncrat ya Tadi gue sutin di bawah Karena gue yakin bakal muncrat Walaupun ternyata muncratnya gitu doang Dan ini kita lanjut Naruh ininya Bubuk mentosnya Bubuk mentos yang udah keras Udah gak jadi bubuk Jadi kita coba kecilin deh Jadi ini Bubuk kecil-kecilin ya Butiran-butiran seperti ini Gak bisa masuk semua ke dalam balon Tinggal segini lagi Jadi ternyata mentos Kalau di blender dijadikan bubuk Kalau didiemin lama Jadi menggumpal lagi dia Jadi keras Oke ini Udah Ini 12 mentos Jadi serbuk Dan jadi menggumpal lagi Dimasukkan dalam balon Dan ini Coca-Cola yang bakal gue buka Nah kita lihat Nanti balonnya gedean mana ya Iya Oke Tetap gak bisa turun 3 2 1 Gak mau turun dia guys Nyangkut Oh udah-udah Udah-udah Udah turun Nah udah turun tuh Wow 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 Kita giniin aja lah Nah Kita lihat Bakal gedean mana balonnya Sama ya Kurang lebih sama Ternyata kurang lebih sama guys balonnya Gak peda jauh ya Reaksian dihasilkannya Dan ini kayaknya Balon yang ini udah gak sedikit mengecil Mungkin karena udah kita diemin Tapi hasilnya sama ternyata Mentos di blender Hasilnya seperti ini guys Nah kalian paling suka Yang mana Yang mentos di blender langsung dimasukin ke blender Atau yang di blender Terus dituang ke dalam Coca-Cola Atau yang pake balon Coba kalian komen di bawah ya Dan kalo kalian punya saran Gue bikin eksperimen apapun Kalian komen aja di bawah Nanti bakal gue coba bikin Kalo idenya menarik Dan bisa gue buat Yaudah Ini untuk video kali ini Segitu aja dulu Gue Orh dari Korotv Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share video ini Dan tonton video gue yang lain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax